Nah sahabat, Abah Mah di tawaran sampel. Oh, enggak senangnya di nyandak hijau, Pak. Kita coba ke arah lebih atas, sahabat, ya. Biar bisa pemandangan yang lebih ekstrim. Masya Allah, Robi. Kepali mana, Ibu? Oh, iya, tegunggal enjing, Ibu. Kabut, teg. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat semua. Jadi, tadi kita telah melewati perkampungan yang kemarin di vlog, ya. Nah, ternyata betul, setiap pagi di kampung ini memang kampung tertinggi, memang pekat, sahabat, ya. Dan arah perjalanan kita ke sebelah sana, sahabat, kita menelusuri. Sarakolan, ya? Nah, perjalanan kita adalah ke arah sana. Kita coba menelusuri untuk perkampungannya. Dingin sekali, sahabat, ya. Untung kita pakai jaket. Masya Allah. Pekat, ya. Betul, tiap pagi ini berkabut, sahabat, ya. Apalagi kalau turun gerimis ini, pasti pekat sekali. Kepalih mana, Ibu? Oh, iya, tegunggal enjing, Ibu. Kabut, teg. Pada menitiris, kia. Kayak cerah, nah. Oh, mohon-mohon. Maka, Ibu Bilijang. Masya Allah. Robitiris, sahabat, ya. Masih berselimut kabut, sahabat, dan itu perkampungannya di depan. Padahal masih, padahal udah mulai itu, sahabat, ya. Kita dari belakang tadi. Masya Allah. Pekat, ya. Sekitar jam setelah tujuh atau jam enam, ya. Loh, siap motor, tarik, neng. Sarakola, neng. Nah, jadi aktivitas ini, tiap pagi seperti ini, sahabat, di kampung tertinggi di Panawangan. Nanti kita belok kanan menyusuri jalan sampai perbatasan panjalu, sahabat, ya. Sampai mana untuk suasana pagi perkabut di kampung tertingginya, sahabat, ya. Dek, sarakola. Kanggo YouTube, dek. Dan kita sampai di Pertigaan, sahabat, dan ke sana adalah daerah Kertajaya. Seperti itu, tertera, selamat datang desa Kertajaya. Dan kita akan mengambil kesebelah kiri, sahabat. Ini bisa menuju langsung ke daerah Sukamantri, Panjalu. Kita coba lihat seperti apa perjalanannya. Kita menuju, ini desa Karang Paningal, kayaknya, sahabat, ya. Dan ini kalau di bawah mah cerah, coba lihat ke atas, sahabat, ya. Karena memang puncak tertinggi ke atas masih berselimut, kabut, tebal. Mungkin dari sini ada beberapa ratus meter lagi menuju kampung yang pertama akan kita temui adalah kampung Bojong Nangka, sahabat, ya. Masya Allah. Jadi memang banyak anak-anak jalan kaki karena mungkin untuk sekolahan dekat, sahabat, ya. Kamar anak-anak jalan kacal lincin. Oh, kacal lincin. Oh, ada Karang Paningal, ya, dek. Desa-desa. Lumayan tepi hatunya. Dede mati-mati. Ini ya, Bojong Nangka. Nah, sahabat, perjalanan kita sudah melewati dua kampung tadi, ya. Dan memang untuk kampung yang dilewati ke bukit sebelah belakang dari tadi yang berkabut. Dan ini juga mulai berkabut lagi. Ini kayaknya kampung apa, ya. Cugantang kalau misalnya di depan. Dan kita bisa menemukan kampung desa Karang Paningal di atas, sahabat, ya. Seperti ini berkabut tipis. Nggak tahu nanti kita cek ke sebelah asasnya, sahabat, ya. Apakah memang sama berkabut untuk daerah sebelah sini? Ada beberapa kolam, sahabat, ya. Tapi kelihatan airnya kering mungkin karena... Di ini apa ya, sahabat, ya. Sumber airnya mungkin karena agak-agak kemaru jadi kering, sahabat, ya. Penasaran ke sebelah atas. Kita coba kelihatan ke sebelah atas, sahabat, ya. Karena memang di tengah hutan saya penasaran ada beberapa kolam yang saya lihat. Walaupun cuma airnya tidak ada. Coba cek yang sebelah atas. Ternyata kering juga, sahabat. Mungkin karena efek dari kemarau. Duh, suara alamnya, sahabat, ya. Burung-burung jam sekilir berkicau. Oh, berarti memang sengaja. Karena yang atas mah masih berair, sahabat, ya. Terima kasih telah menonton. Seperti ini, sahabat, ya. Suasana pagi hari. Tadi mah mulai ada kabut tipis-tipis, sahabat, ya. Dan memang aktivitas warga di pedesaan memang bikin rindu, sahabat, ya. Ibu, kepali mana? Kepali mana? Ibu, ya. Oh, on. Itu lembur naun, bu? Karang Paningal. Cugantang, pak? Gantang. Cugantang, desa Karang Paningal, kecamatan Panawangan, ya. Oh, on. Nah, enggak, bu. Aku abis tarah sungkul, ini, ya. Kamu, abis, badai, enggak ada melpidiawek, ya. Oh, tukang ameng. Oh, ibu, bapak, tangginasnya nak parah, tuh. Oh, balong. Tapi dah syaraat. Ay biasa nama apa rinu, bu, ya, balong, teh? Nah, ay, kalau nama. Oh, ngandel ken serapan, Pak Ginter. Selamat pagi semuanya. Pucuk Ibu Ncamis dicek, ya. Sir, temanita ke Cugantang, Tenggeploga, isin. Dituarannya, punya. Suasana pagi yang dingin. Norok tok, ngaduh-odoh, sahabat Pucuk Ibu Ncamis. Kita berada di Cugantang, sahabat, ya. Masya Allah, berkabut. Tuh, dan itu untuk balik desanya sebelah sana. Ini yang dulu yang pesen vlog. Yang dari Cugantang. Bisa enggak, ya, ke daerah bawah. Dan memang ini sama kayaknya seperti kampung tadi yang tertiang kita lewat. Suasanya berkabut. Tadi mah pas kesini, sahabat, gelap, ya. Sekarang udah mulai terang. Tapi coba lihat. Untuk arah perjalanan kita berasal dari sebelah sana. Sebenarnya itu ada bukit atau gunung. Cuma tertutup kabut, sahabat, ya. Masya Allah. Ada ucing dulur, tuh. Ucing, sahabat, ya. Tuh. Oh, kanubugana, 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 kanubugana. Waduh, kaya sama Gayaanak, wey. Dede. Selamat pagi, dede. Eh, yang ditanya. Kelasa apa raha? Kelasa opat. Kelasa opat, jenengan, sahabat. Namun jenengan, tuh. Namun jenengan, tuh. Siapa nama kamu, tuh? Bayu. 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 Oh, bukan. Tolong ucingnya dibawa ke rumah, tuh, itu. Kan ucing kamu, itu, teh. Oh, bukan. Oh, ucingnya si dede itu, tuh, ya. Oh, bukan. Oh, berarti kucing liar, ya. Cerah kayaknya, sahabat, tuh, di bawah. Kita ke arah, nanti ada gang. Minta kita ke arah sebelah. Tuh, sebelah yang berkabut, ya, sahabat. Ini adalah kampung Cugantang. Tepatnya memang di desa Karang Paningal. Karena terlihat itu adalah balik desa. Dan ini sekolah SD Karang Paningal, sahabat, ya. Masya Allah, suasananya memang kalau pagi seperti ini, teh. Kampung Paningal ikan kamera. Bukan dia, deh, ya, teh. Suasana pagi seperti ini, teh, sahabat, ya. Memang sangat dirindukan sama orang kota. Ya, kalau memang dilihat memang kayak-kaya sudah agak modern, sahabat, ya. Tapi memang bangunannya cuma itu balik desa sama SD. Oke, kebelakangnya itu adalah kelihatannya ada dua rumah atau apa. Mungkin ya, karena memang udah hutan lagi, sahabat, ya. Dan untuk perkampungannya sebelah bawah. Dan arah perjalanan kita menuju sindang layak. Nanti mengikuti jalan. Alhamdulillah, ya, sudah cor, ya. Ini malu sama anak-anak. Lihatin ini layar terus. Kadang suka penasaran, sahabat Pucuk Ibu Ncamis, ya. Kalau lihat jalan seperti ini, teh. Apakah memang ini perkempungan atau ini cuma kekebun. Tapi untuk sebelah atasnya, sahabat, masih berkabut. Padahal ini sudah menuju siang, sahabat. Masya Allah. Suara-suara binatang di hutan. Suara-suara alam yang begitu bikin kangen, sahabat. Apakah kita nanti coba berjalan menuju puncak, sahabat, ya? Ini, teh, sahabat, ya. Sebenarnya jalan pintas menuju Cigintung, bisa ke Gunung Sari. Tapi menurut info dari teman saya yang barusan bahwa barala katanya. Jangan dilewati. Dan di ketinggian memang, ya. Karena memang masih itu berselimut kabut, sahabat, tuh. Masya Allah. Dan di sini pun dingin pisang, eh. Dikiratnya banyak perumahan di sini. Tidak ada kebun, sahabat, ya. Masya Allah. Tapi enakan ini buat ngelewat kayaknya. Ya, rumah dua. Oh, ya, rumah dua. Alhamdulillah, sahabat Pucuk Ibu Ncamis. Kita sudah berada di bawah, ya. Dari kampung Cugantang. Dan untuk perkampungannya sebelah sana. Tuh. Tidak berkabut di sini, mah. Kecuali untuk arah Gunung Bitung, nyeberang kesanannya berkabut. Dan arah perjalanan kita adalah. Bentar. Ada ke-daka, sahabat. Kayak di hutan, ya, tuh. Untuk arah perjalanan kita. Terus ke arah depan. Ini, Alhamdulillah, masih baru, ya. Di Hotnik. Tapi kelihatan ke depannya belum, sahabat, ya. Kita terus berjalan. Sampai ujung perbatasan, sahabat, ya. Masya Allah. Ini kecamatan Panawangan, masih. Desanya Karang Paningal. Dan sahabat Pucuk Ibu Ncamis, akhirnya kita tiba di kampung Cikukuk. Seperti itu perkampungannya di bawah, sahabat. Dan itu untuk kampung yang jauh itu adalah Sindang. Sindang Laya, Cicanar. Dan yang tertutup kabut adalah Gunung Bitung, sahabat. Masya Allah. Dan memang untuk perkampungannya, coba lihat ke arah sini, sahabat Pucuk Ibu Ncamis. Memang sudah pada modern. Dan memang ciri khas pedesanya seperti ini. Hikimah Natenagala Lawir, sahabat. Nanti kita coba ke arah atas untuk melihat view yang lebih mantap. Masya Allah. Seperti ini saya juga berada di sebuah halaman rumah, sahabat ya. Rumahnya sudah bagus. Masya Allah. Ke depan rumah teh banyak tanaman. Ibu ma rajin sekali. Kayaknya masih ada yang paling tertinggi ke atas. Mangga Bu, haturnuhun. Haturnuhun Bu. Nah, kita coba ke arah atas, sahabat benar. Ini makin tinggi, makin bisa melihat pemandangan. Ini tercala sekali, sahabat. Tapi untuk rumah-rumahnya memang sudah pada bagus, sahabat ya. Masya Allah. Tuh. Jadi, ini rumah. Dan ini di bawah juga rumah. Tapi memang dibeton, sahabat ya. Tuh. Ke bawah. Ini perkampungan modern kayaknya. Kita coba jalan lagi ke arah atas. Cari yang teratas, sahabat ya. Wah, enggak. Ini cuma ini yang paling atas kayaknya. Oh, ada. Kita coba ke arah lebih atas, sahabat ya. Biar bisa pemandangan yang lebih ekstrim. Masya Allah, Robi. Tuh. Ini kampungnya, kampung Cikukuk, sahabat ya. Lebih atas lagi. Tuh. Oh, Akbar. Nah, kita ngambil gambar dari sini, sahabat ya. Jadi memang Gunung Bitung terlihat, sahabat ya. Tuh. Itu adalah gugusan Gunung Bitung. Jadi, enakin sekali, sahabat ya. Rumah paling atas. Tuh. Jadi, itu. Eteteh Sindang Laya, apa gitu, Pak? Cicanar, panggitarnya. Cicanar. Oh. Itu, itu suka mantri, Pak Gintan, Paknya. Itu, yes. Mana? Bujung Sarian, kettinggal. Oh. Berarti, dah. Itu, itu mana? Cicildung, Pak. Caket? Saya, saya. Cicinar, lancar, cincinar, 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 cincinang, cincinang, cincinang. Lengkong. Eteteh Gunung Bitung, Pak Gintan, Pak? Lengkong. Oh, Masya Allah. Jadi, ciri khas. Pembedaan seperti ini, sahabat rumahnya tuh. Bisa ke bawahnya. Aduh. Tuh, sahabat. Masya Allah. Rabia. Enakin asli ini, Pak. Tuh. Jadi, dari depan rumah teh. Ini ngali pemandangan itu endah. Tuh, gunung berkabut ya. Oh, mohonnya cincin-rencengnya tuh. Sawah-sawahnya itu, itu, itu geraritnya, Paknya. Sokai tonggeret, Pak. Sonten? Itu ayah atau nih? Itu ayahnya. Macam laun? Butuh soraknya, Pak. Oh, iya, mah, domba. Mohon. Mbaknya iya, Paknya. Wah, domba. Wah, domba bagus, sahabat. Kagungan, Pak. Kagungan, ya. Waduh. Gaya, iya, domba. Muli gaya, domba, Pak. Tuh, sahabat. Domba garut, tapi ayah di Ciamis. Ih, sinubruk. Agamnya banyak. Nah, ini pakannya, sahabat, perumput. Aduh. Dan bayangnya. Sekali, sahabat, Pak. Nah, sahabat, abah, mah, di tawaran sahabat. Mohon, dasok seneng, ya, di. Nyandak hiji, Pak. Tuh, tuh, sahabat, sahabat, di suguhan. Tuh, lah, bari-bari ma'pahwe kehanap. Nuhun, ya, Pak. Nuhun, ya. Mangga, nuhun. Bu. Ya. Bako, sahabat. Mangga, tos, woyah. Tos, woyah. Sing, sing, syarehat, ma'pah, bapanya. Sarehat. Ngohon. Saya, saya kena lambut, Pak. Ayo, Kak. Jadi kayak padet, ya, tuh. Ada satu rumah lagi, ini. Mungkin untuk vlog lengkapnya nanti sengaja ya pagi-pagi kita ke sini. Ini cuma lewat doang. Kita menurut perokasi sampai di-vlogin. Dan akhirnya sampai juga kita di perbatasan desa, desa Karang Paningal. Dan itu, selamat datang di desa Sindang Layak sekaligus perbatasan kecamatan, sahabat, ya. Karena lewat Gapura ini, sahabat, sudah memasuki kecamatan Sukamantri. Dan untuk nanti ada jalur ke kirinya adalah kecamatan Panjalu, sahabat. Kita lanjut terus ke arah sana. Kita coba main ke lereng Gunung Bitung, sahabat, ya. Masya Allah. Nah, lewat ini, sahabat, ya. Ini jalurnya sudah hot mic. Ini sudah masuk kecamatan Sukamantri. Desanya Sindang Layak, sahabat. Kampungnya. Nanti cari info, kurang tahu saya. Terima kasih sekali ya, sahabat Pucuk Ibu Ciamis, setelah mengikuti vlog Abah dari mulai tadi awal kampung tertinggi berkabut dan berakhir di sini di perbatasan. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa ya, didukung terus channelnya. Like, share, komen, dan subscribe. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.